Pemirsa, hari ini sejumlah nama calon pimpinan KPK menjalani sesi wawancara dari Panitia Seleksi di Gerus Sekretariat Negara Jakarta. Ada tujuh nama yang menjalani sesi wawancara pada hari ini. Dan guna mengetahui perkembangannya, kita telah bergabung bersama Riki Iskandar yang berada di kantor Sekretariat Negara. Riki, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Inesujono dan juga pemirsa saat ini KPK masih melakukan untuk sesi wawancara terhadap CAPIM, calon pimpinan KPK. Untuk saat ini sudah memasuki CAPIM terakhir yaitu Ibu Nina Nurlina Pramono sebagai Direktur Eksekutif Pertamina Foundation. Dan sebelum Ibu Nina, saat itu tadi sesi wawancara juga dilakukan oleh Muhammad Gudono, Ketua Komite Audit UGM dan Direktur Program Study Magister Akutansi FIB UGM. Dalam sesi wawancaranya, Gudono mengatakan mengusulkan untuk Undang-Undang Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Pencegahan Korupsi. Dan menurut Gudono sendiri, hal ini dinilai efektif karena untuk Undang-Undang Pencegahan Korupsi sangat lebih efektif. Namun, Inesujono dan setelah selesai sesi wawancara ini, di mana sudah ada tujuh calon CAPIM atau calon pimpinan KPK telah melakukan sesi wawancara. Namun, esok ada lima lagi yang mesti melakukan sesi wawancara. Dan namun, Ines untuk waktunya saat ini sudah terbatas, di mana sudah hampir melakukan sesi wawancara satu jam. Demikian, Ines. Terima kasih, Riki Iskandar. Terima kasih. Dan selamat berhubungan kembali.